Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifah halukum ananda soleh soleha semuanya Alhamdulillah bi khairin nu'minubillah wa nuhibbul quran Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala murid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syurah li sadari wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah di pagi hari ini Insyaallah pagi yang penuh dengan keberkahan Ya mudah-mudahan semuanya sehat Ya semuanya dalam keadaan Tetap semangat Semangat dalam menuntut ilmu Semangat dalam belajar Ya insyaallah hari ini Ustazah akan Menyampaikan kuantum terkait sistem pergaulan dalam Islam Ya kuantum yang lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang aurat Apa itu aurat? Dalil kewajiban menutup aurat Kemudian batasan aurat laki-laki dan perempuan Sebelum ke materi selanjutnya Ustazah akan mereview ulang Ya sedikit mereview ulang Nah apa itu aurat? Yaitu sesuatu yang haram untuk diperlihatkan Ya sesuatu yang haram untuk diperlihatkan atau dipertontonkan Haram itu berarti apa? Tidak boleh dilihat sama yang bukan mahrum kita Nah itu aurat Ya arti dari aurat tersebut Kemudian dalilnya Salah satu atau hadisnya Ya salah satu hadis dari Rasulullah Hadis Rasulullah yang berbunyi apa? Masih ingat hadisnya? Inna nuhinna anuro auratana Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita Nah itu hadis Rasulullah Kemudian dalilnya Ya terkait nanti dengan jilbab Itu di surah Al-Ahzab ayat 59 Apa bunyinya? Ya nanti silahkan dibaca ulang di Al-Ahzab ayat 59 Boleh dihafalkan Pelan-pelan dihafalkannya Nah itu Tentang dalil atau hadisnya Kemudian batasan aurat Antara laki-laki dan perempuan Kalau aurat laki-laki Itu dari pusar sampai lutut Jadi kalau laki-laki Kelihatan rambutnya Atau terlihat rambutnya Sama teman perempuan Itu boleh nggak? Boleh nggak berdosa ya Atau terlihat tangannya Ketika keluar laki-laki tangannya pakai kaos pendek Boleh nggak? Boleh Karena tangannya laki-laki itu bukan aurat Atau kakinya Mata kaki Keluar Tidak pakai kaos kaki laki-laki Tidak pakai kakinya Betisnya Boleh nggak? Boleh Karena itu bukan aurat Itu untuk laki-laki Jadi kalau laki-laki keluar Pakainya Celana pendek Celana pendek Yang celana pendeknya itu di atas lutut Boleh nggak? Tidak boleh Kenapa? Karena auratnya terlihat Terlihat Mana auratnya? Lutut Ya Karena batasannya sampai lutut Jadi kalau keluar rumah Laki-laki Ya Pakai celananya Di bawah lutut Ya Sunah Rasul itu Apa namanya? Banyak tuh yang bapak-bapak kita Pakai sirwal ya Yang di atas mata kaki Nah itu Itu lebih Dianjurkan lagi Nah bagaimana dengan perempuan? Aurat perempuan itu Dari Ujung rambut Sampai ujung kaki Kecuali Muka Dan telapak Tangan Jadi perempuan yang boleh dilihat itu apa? Muka Sama telapak tangan Yang boleh terlihat Ketika keluar Rumah Jadi nih Usadah mengingatkan lagi nih Khususnya bagi perempuan Anak-anak soleha Yang keluar rumahnya Masih gak pakai kerudung Masih pakai celana Pakai kerudung sih Tapi pas pakenya Kaos pendek Nah itu auratnya terlihat Tangannya Ya Terus keluar rumahnya Pakainya celana pendek Celananya ketat Boleh gak? Gak boleh Ya Karena di dalam Islam Ya Allah Menyuruh kita Seorang perempuan Muslimah Ketika keluar rumah Wajib Memakai Jilbab Dan Himar Jadi Jadi wajib pakai Gamis Dan Himar Kalau keluar Rumah Kalau jalan-jalan Ketempat saudara Itu harus pakai Gamis Ya Gak boleh pakai Celana panjang doang Atau kaos panjang Itu sudah menutup Tapi belum sempurna Kenapa dikatakan Belum sempurna Iya Karena perintah Allah Untuk Wanita Muslimah Baik Yang dia Anak perempuan Atau Istri perempuan Nah Istri-istri Ketika Keluar rumah Wajib Mengulurkan Kain Jilbab Jadi kalau Umi kita Keluar rumah Uminya pakai Celana panjang Uminya pakai Kaos panjang Nah Da'wah Da'wah kan Uminya Umi Kan ada loh Dalilnya Dalilnya Al-Ahzab Ayat 59 Gak boleh Tahu Umi Kan Perintah Allah itu Suruh Menggunakan Jilbab Bukan karena Perintah Bung-guru Jadi itu Perintah Allah Atau Anak-anak Perempuan nih Kan disini ada Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Ya Kalau sudah Tahu Oh iya Ada di Al-Ahzab Ayat 59 Dalil tentang Kewajiban Memakai Jilbab Ketika keluar rumah Berarti Ketika keluar rumah Harus pakai Jil Jilbab Bukan Agerah Banget Ah Ribet Banget Bukan itu Permasalahannya Karena Itu Aturan Allah Bagi Seorang Wanita Muslimah Ya Beda lagi Kalau yang Bukan Muslimah Ya Wanita Non-Muslim Kalau yang Non-Muslim Mereka Keluar rumah Yang Yang Tidak Pakai Kerudung Terus Pakai Celana Panjang Pakai Kaos Panjang Kenapa Karena Di dalam Agama Mereka Tidak Diatur Tentang Kewajiban Menutup Aurat Kalau di dalam Islam Itu ada Di mana Di Al-Quran Ya Siapa yang Nyuruh Allah Bukan Bu Guru Ya Jadi yang Nyuruh Menutup Aurat Secara Sempurna Untuk Perempuan Itu Siapa Om Allah Ya Nah Jadi Tidak ada lagi Ini Mulai hari ini Mulai sekarang Yang Kalau Perempuan Keluar rumah Tidak pakai Jilbab Jalan-jalan Masih tuh Kadang Bu Fajar Lihat tuh Ada yang Tidak pakai Jilbab Ada yang Berenangnya Tidak pakai Kerudung Berarti Dia sudah Mempertontonkan Aurat Berarti Dia sudah Melanggar Hukum Allah Berarti Dia Belum Ikut Aturan Allah Kalau ikut Aturan Allah Dimanapun Ya Pasti Akan Oh Pakai Kerudung Ke rumah Nenek Ya Di rumah Nenek Ada Saudara Sepupu Ya Itu Harus pakai Kerudung Ya Kecuali Di dalam rumah Sendiri Yang disitu Cuma ada Ayah Kita Bunda Kita Adik Kita Kakak Kakak Kita Yang Semuanya Yang Di dalam rumah Itu Mahrum Kita Itu Boleh Nggak Kita Kalau Di dalam rumah Cuma pakai Kaos panjang Selana panjang Boleh Karena Karena Kita Kita Lagi Di dalam rumah Dan Yang Ada Di dalam rumah Itu Mahrum Mahrum Kita Semua Tapi Kalau Keluar rumah Ya Wajib Menggunakan Jilbab Bukan Bu Ah Ribet Banget Sih Kan Panas Gerah Anak Kalau Pakai Gamis Bukan Karena Panas Atau Gerah Atau Ribet Tapi Apa Karena Kita Ikut Aturan Allah Apalagi Yang Sudah Balir Bagi Perempuan Yang Sudah Balir Ya Ketika Keluar Rumah Gak Pakai Kaos Kaki Kakinya Kelihatan Gak Pakai Kerudung Rambutnya Kelihatan Gak Pakai Gamis Bentuk Lekuk Tubuhnya Kelihatan Maka Apa Kata Rasulullah Ya Dia Akan Menarik Menarik Siapa Ayah Kita Kedalam Kedalam Neraka Menarik Saudara Laki Laki Kita Kakak Atau Adik Kandung Kita Kedalam Neraka Jadi Kalau Kalian Sayang Sama Ayah Ya Sayang Sama Kakak Sama Sayang Sama Adik Laki Laki Ya Perempuan Khusususnya Ketika Kalian Keluar Rumah Wajib Menutup Aurat Ya Jangan Sampai Terlihat Apa Sehelai Rambut Rambutnya Bergelombang Panjang Sayang Sayang Rambut Aku Panjang Lurus Bagus Banget Kalau Ditutup Nanti Rambutku Gak Kelihatan Nah Yang Terlihat Rambutnya Yang Terlihat Kakinya Dia Nanti Akan Menarik Ayahnya Kedalam Neraka Na'uzubillah Ya Jangan Sampai Kita Termasuk Anak Yang Nanti Menarik Kedua Orang Tua Kita Kedalam Neraka Karena Apa Perbuatan Kita Karena Kita Nggak Menutup Aurat Kalau Keluar Rumah Ya Jangan Sampai Ya Nah Itu Ya Begitu Juga Bu Aku Kan Belum Balik Aku Masih Kelas Satu Berarti Aku Boleh Nah Kalau Kelas Satu Juga Belajar Terbiasa Kan Sudah Tahu Dalilnya Sudah Ada Hadisnya Jadi Harus Dibiasakan Juga Untuk Anak Anak Kelas Satu Anak Anak Kelas Dua Ya Anak Kelas Tiga Meskipun Masih Kecil Ya Nah Terbiasa Kenapa Supaya Nanti Kalau Sudah Balik Sudah Tidak Disuruh Lagi Sama Uminya Ya Karena Apa Karena Sudah Terbiasa Sejak Kecil Menutup Aurat Keluar Rumah Menggunakan Jilbab Main Di depan Rumah Pakai Kerudung Ya Ada Ada Yang Sering Diingetin Sama Uminya Jadi Kalau Uminya Nyuruh Nah Ayo Pakai Kerudung Ayo Kakak Teteh Pakai Kerudung Mainnya Pakai Kerudung Mainnya Pakai Gamis Nah Bukan Ah Umi Ribet Ah Umi Panas Ah Umi Gerah Bukan Itu Tapi Umi Menyuruh Kita Karena Umi Sayang Sama Kita Karena Biar Kita Terbiasa Untuk Ikut Aturan All Allah Jadi Sekali Lagi Menutup Aurat Itu Karena Ikut Aturannya Allah Bukan Aturan Umi Bukan Aturan Bugu Buguru Tapi Karena Aturan Siapa Itu Aturan All Allah Ya Anak-anak Soleh-soleh Hasmanya Ya Ya Nah Itu Tadi Pengulangan Materi Dari Kuantum Sebelumnya Masih Tentang Aurat Bu Kok Diulang-ulang Terus Iya Biar Kalian Lebih Paham Ya Enggak Sekedar Tahu Aja Tapi Paham Dan Dilaksanakan Ya Melaksanakannya Bukan Karena Beguru Bukan Karena Umi Tapi Melaksanakannya Karena Siapa Karena Ikut Aturan All Allah Ya Anak-anak Soleh-soleh Semuanya Mudah-mudahan Yang sedikit Ini Bisa Bermanfaat Untuk Semuanya Untuk Kita Semua Disini Kita Saling Mengingatkan Bu Fajar Mengingatkan Kalian Juga Di rumah Bisa Saling Mengingatkan Mengingatkan Umi Kalau Uminya Lupa Keluar Rumah Gak Pakai Jilbab Diingatkan Didakwahkan Ya Atau Temannya Ya Temannya Didakwahin Disuruh Menutup Dikasih Tau Hadis Dikasih Tau Dalil Supaya Apa Mereka Juga Ikut Aturan All Allah Jadi Saling Mengingatkan Dalam Keba Kebaikan Saling Apa Namanya Takmuru Nabil Ma'ruf Watan Hauna Anil Mungkar Jangan Sampai Nanti Kita Masuk Surga Sendiri Teman Kita Masuk Neraka Gara 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 Tidak Menutup Aurat Itu Jangan Sampai Jadi Disini Wajib Untuk Saling Mengingatkan Mendakwahkan Ya Mendakwahkan Aturan Allah Salah Satunya Tadi Aurat Nah Itu Sedikit Dari Ustazah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kebenaran Itu Datanya Dari Allah Kesalahan Datanya Dari Diri Ustazah Pribadi Ya Kita Tutup Dengan Sama-sama Membaca Istighfar Astagfirullahaladzim 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 Ibu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullahaladzim